Intro Kepolisian Sektor Percut Seituan, Polisabes Medan meringkus seorang bandar sabu dari kawasan Pasar 7, Desa Bandar Kelipa, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. 2 kg sabu-sabu yang masih dibungkus plastik berhasil diamankan polisi dari dalam lemari. Kapolsek Percut Seituan AKP Riki Pripurna dalam konferensi pers mengatakan, pelaku berisial MN baru saja keluar dari LP Tanjung Gusti Medan dengan dakwaan melakukan tindak kejahatan yang sama. Selain meringkus pelaku serta mengamankan 2 kg sabu, polisi juga menyita buku tabungan, kartu ATM, serta telpon genggam milik pelaku. Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan terharap jaringan lainnya. Kronologis pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang menyampaikan informasi tersebut, sehingga kita lakukan penyelidikan dengan cara undercover dan pembuntutan. Kemudian dilakukan penggembangan oleh tim Unitres Krim Percut Seituan AKP Riki Buangunan, sehingga didapati barang bukti narkotika jenis sabu ini di dalam 2 bungkus teh tersangka atas nama inisial MN. Jadi rumah tersangka ini termasuk di jalan Pasar 8 Bandar Kelimpa. Dari keterangan tersangka, barang ini diperoleh dari jaringan yang dikendalikan di PAS. Tersangka berniat untuk melarikan barang ini, kanvas pengetahuan jaringan. Dari Medan Sumatera Utara, Zaki Ahmad, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.